AHY akan kumpulkan seluruh Ketua DPD Demokrat, sampaikan pidato politik soal pengkhianatan. Partai Demokrat menyampaikan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, akan menyampaikan pidato politiknya terkait langkah Partai Usai Peristiwa Pembelotan Nasdem dan bakal calon Presiden, Anies Baswedan, pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Pada kesempatan itu juga Demokrat akan mengumpulkan seluruh Ketua DPD seluruh Indonesia untuk hadir di Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, BPO PKK, Partai Demokrat, Herman Hayron dalam diskusi daring Polemik Trijaya, Koalisi Ngalor Ngidul, pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Senin siang, tapi saya masih koordinasi dulu karena diharapkan seluruh Ketua DPD se-Indonesia bisa hadir di Jakarta, kata Herman. Pada pertemuan itu, hal-hal yang akan dibahas yakni utamanya untuk menyampaikan perkembangan situasi terkini, serta menjelaskan ulang kronologis mulai dari Demokrat merapat ke Nasdem dan mendukung Anies, hingga berujung dihianati. Selain itu, AHY juga akan menyampaikan langkah-langkah strategis yang diputuskan Demokrat agar tak berlarut dalam meratapi situasi sebagaimana yang terjadi kemarin. Tentu untuk mengupdate terhadap situasi terkini dan menjelaskan ulang kronologis, kemudian tentu pada akhirnya apa langkah strategis yang harus kita putuskan. Kita juga punya target ini tidak boleh berlama-lama dalam membahas situasi kebelakang. Jadi memang harus ada timeline ke depan, tentu menjadi tonggak dan lompatan ke depan yang lebih pasti, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!